Berapakah nilai Bounty Luffy jika dirupiahkan? Jadi sebenarnya, uang beri di serial One Piece itu nilainya sama dengan mata uang yen di Jepang. Itu berarti 1 beri setara dengan 105 rupiah. Oke, mari kita mulai. Setelah mengalahkan Arlong si manusia ikan, Luffy mendapat harga buronannya untuk yang pertama kali, yaitu senilai 30 juta beri, yang ternyata setara dengan 3 miliar rupiah. Lalu harga Bounty Luffy naik lagi setelah mengalahkan Krokodil menjadi 100 juta beri, yang setara dengan 10,4 miliar rupiah. Setelah itu, harga Bounty Luffy naik lagi menjadi 300 juta beri yang setara dengan 31 miliar rupiah. Dan setelahnya insiden di Marineford, harga Bounty Luffy meningkat lagi menjadi 400 juta beri yang setara dengan 42 miliar rupiah. Lalu naik lagi menjadi 500 juta beri yang setara dengan 52 miliar rupiah. Lalu naik melambung lagi menjadi 1,4 miliar beri, yang berarti setara dengan 157 miliar rupiah. Dan yang terakhir, setelah mengalahkan Kaido, harga Pounty Luffy akan menjadi 300 miliar beri atau setara dengan 315 miliar rupiah.